Jama'ah haji dari berbagai negara sudah membanjiri Madinah, khususnya Majid Nabawi untuk melaksanakan sholat Arba'in. Selain itu, para Jama'ah juga mencari kesempatan untuk bisa memanjatkan doa di Raudah atau Taman Surga. Waktu masih menunjukkan pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi. Namun puluhan bapak-bapak Jama'ah KBI Multazam telah keluar dari hotel dan segera berjalan kaki menuju Majid Nabawi. Dipimpin oleh Kiai Haji Munir, puluhan Jama'ah tersebut nampak bersemangat untuk dapat masuk dan melaksanakan ibadah di Raudah. Sesampainya di pelataran Majid Nabawi, Jama'ah Multazam segera membentuk formasi soft memanjang untuk antri masuk ke dalam Majid Nabawi. Jama'ah harus bersabar untuk antri karena pada saat yang sama, Jama'ah lain dari seluruh dunia juga berbondong-bondong ingin masuk ke Raudah. Momen keraudah ini begitu dimanfaatkan oleh para Jama'ah. Karena pada masa pandemi ini, untuk masuk ke Raudah sangat dibatasi jumlah jemaahnya. Namun Alhamdulillah berkat Ridha Allah SWT, Jama'ah Multazam dapat masuk ke Raudah dengan menggunakan tasrik atau surat izin masuk ke Raudah yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintahan setempat. Alhamdulillah ini pelatar tujuh dari Indonesia akan masuk ke Raudah dengan menggunakan tasrik serat resmi. Jam satu malam dengan semangatnya semuanya tetap mengikuti walaupun dalam keadaan agak ngantuk, tetap saja semangat. Assalamualaikum. Salam, salam, salam. Ya, semangat, semangat, semangat. Setelah menunggu beberapa saat di pelataran, Jama'ah Multazam akhirnya bisa masuk ke dalam Majid Nabawi dan langsung menuju Raudah. Di dalam Raudah, Jama'ah larut dalam doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Mereka memohon kesehatan, keselamatan, dan kelancaran selama menunaikan ibadah haji, serta dapat menyandang haji yang mabrur. Raudah atau biasa disebut taman surga terletak di antara mimbar dengan makam yang dahulu rumah Rasulullah. Tempat ini diberikan nama Raudah oleh Rasulullah sendiri dan disebut sebagai tempat yang makbul untuk memohon kepada Allah SWT. Raudah ditandai dengan karpet berwarna hijau dengan pilar-pilar putih yang dicat agak berbeda dengan pilar Majid Nabawi pada umumnya. Keseluruhan Jama'ah KBI Humultazam dalam kondisi sehat selama berada di kota Madinah. Mengingat Jama'ah hanya 9 hari di Madinah, maka Jama'ah pun memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah sebelum nanti diberangkatkan ke Mekah Al-Mukaroma. Dari Madinah Al-Munawaroh, Tim Liputan melaporkan.